Hosea Mourinho memimpin kunjungan AS Roma ke markas klub Norwegia, Bodo atau Glimm, di Stadion Asmila untuk melakoni matchday ketiga Juva Conference League. Dalam langkah yang digelar pada Kamis malam tersebut, Hosea Mourinho terpaksa menyaksikan AS Roma dipermalukan oleh Bodo atau Glimm dengan skor 1-6. Klub juala Liga Norwegia musim 2020-2021 ini memiliki penguasaan bola mencapai 54 persen. Hasil ini jelas sangat mengejutkan mengingat sepanjang laga Bodo atau Glimm tampil superior. Berstatus tuan rumah, klub asal Norwegia itu menunjukkan permainan gigih kepada AS Roma. Mantan klub Jens Peter Haupe ini bermain terbuka dan tak kentak menghadapi serigala ibu kota. Sedangkan bagi AS Roma, anak asu Hosea Mourinho terkesan minim dalam melancarkan serangan. Demi Abraham CS membukukan 6 soft dan hanya 2 yang on target. Bodo atau Glimm nampaknya benar-benar mengambil pelajaran berharga karena bersuah dengan klub Liga Italia lainnya di musim lalu, AC Milan. Tepat sekali Bodo atau Glimm musim lalu masuk ke babak playoff kualifikasi Liga Eropa. Di sana klub Norwegia itu bersuah AC Milan. Namun di laga pamungkas, Bodo atau Glimm tak klub oleh Rossoneri dengan skor 3-2. Malaman pahit itu nampaknya digunakan benar oleh Bodo atau Glimm untuk menghadapi tim sesama seri A. Tak tanggung-tanggung tim sekali berilupi kena bantai klub semenjana yang tak terkenal sama sekali. Apesdobel pun menimpa Hosea Mourinho. Tak hanya timnya dipermalukan lantaran menjadi lumbung gol. Juru taktik asal Portugal ini menorehkan statistik pilu sepanjang sejarah dirinya menjadi pelatih. Dilansir laman BT Sports, 6 gol yang bersarang di gawang AS Roma merupakan hal baru bagi Hosea Mourinho. Ia belum pernah merasakan sebagai pelatih melihat klub yang ia alami terkena bantai gol dengan jumlah setengah rusin bahkan lebih. Tentu bukan hari yang menyenangkan bagi The Special One melihat sejarah baru negatif yang menimpa dirinya. Mourinho juga tegas menganggap bahwa ia menilai pemainnya terlalu tinggi untuk sekadar melawan Bodo atau Blim. Saya pikir saya terlalu tinggi menilai kemampuan pemain saya, ujar Mourinho. Saya tahu Bodo atau Blim adalah tim terkuat di grup tetapi saya harap kami bermain berbeda. Komentar inilah yang menyakiti supporter AS Roma. Dilansir dari Football Italia, tanggapan pendukung AS Roma di media sosial sama sekali tak mendukung Mourinho. Mereka menilai Mourinho melempar pemainnya ke bawah bus atau dalam pengertiannya menyalahkan pemain untuk menghindari kesalahan yang dibuatnya. Terima kasih telah menonton!